oke teman-teman balik lagi bersama saya dan di kesempatan kali ini saya akan mengunboxing ini paketan yang baru saya terima kemarin ya baru sampai kemarin dan ini adalah bertangan listrik mini grinder yang buat ngukir-ngukir lah pokoknya oke langsung aja kita unboxing kita lihat seperti apa dalamnya dan semoga mantap oke buat teman-teman yang baru saja mampir ke channel ini jangan lupa sisipkan komentar yang positif dan jangan lupa juga di like video ini bila menurut teman-teman bermanfaat buat teman-teman atau buat kita semua oke langsung kita kerek-kerek seperti ini nah sudah tampak ini mereknya APR ya japan teknologi seri yang japan bukan yang cinan wadah nah seperti ini bentuk wadahnya ya teman-teman 130 watt 3mm teknologi seperti ini dalamnya kita coba buka beneran apa enggak nantap sekali dalamnya ada bubble wrapnya teman-teman nah seperti inilah tampak dalamnya ini sangat utuh dan enggak mobat mabit ya karena ini apa ada tempat-tempatnya sendiri jadi aman insyaallah nah ini kan juga utuh ada pengamannya enggak enggak bisa gerak-gerak ya ini jadi untuk wadahnya sangat digunakan sekali ini untuk bornya nah disini bisa nancep disini jadi aman ini untuk mengatur kecepatan dan ini untuk sambungannya mantap sekali sangat lengkap ya dan ini mata bornya sekian banyak bisa teman-teman lihat sendiri tapi ada berapa jenis nih ini buat amplas dan disini ada apa ini oh ini amplas buat amplas ada banyak ini beberapa ini ada 6 botol dan langsung aja kita coba nyalain apakah berfungsi dengan baik mantap ya penceng sisa ini ini coba untuk buat mengatur kecepatan mantap-mantap ini buat cantolanya buat nyantolin mantap-mantap ini buat cantolanya bila ditaruh di apa ya di dinding juga bisa dicantolkan seperti ini dan ini saya coba buat disambung di bagian ini ya caranya gimana seperti ini langsung aja kita puter puter ini ketika sudah disambung mantap oke berfungsi dengan baik nah sekian dulu ya video dari saya kali ini buat temen-temen yang sudah menonton ya semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video saya yang selanjutnya dan tentunya dengan karya-karya saya yang sangat luar biasa sampai jumpa sampai jumpa ya